Intro Kedatangan ke Polda ini melaporkan apa sih? Jadi hari ini aku mewakili OPP ya khususnya melaporkan satu akun digital Yang memang membuat berita tidak benar ya Bang? Bisa dibilang fitnah juga gitu ya Pencemaran nama baik Yang dimana berita tersebut bukan hasil dari wawancaranya sendiri gitu Dan juga pengen ini sih kalau aku pengen memberikan efek jerah sebenarnya Buat akun-akun digital ini supaya ya teman-teman media tau lah Maksudnya kita sama-sama di media, kita sama-sama butuh berita Kita sama-sama butuh penonton juga Tapi ya ada baiknya di pikir berulang kali gitu Untuk menggunakan nama orang, nama instansi yang akan berpengaruh buruknya tuh bisa kemana-mana akhirnya Hanya akun digital kah atau ada kabar katanya melaporkan inisial RK juga bener ya? Jadi ini, kedatangan kita hari ini ada dua kepentingan, ada dua laporan yang kita lakukan Yang pertama adalah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Jordi Orsu Kita melapor satu akun digital yang sudah memberikan berita bohong Ya patut diberikan berita bohong yang isinya fitnah dan juga pencemaran nama baik Dan di akun tersebut memang ada orang-orang yang dicatut namanya Yang inisialnya tadi mas sampaikan itu Oleh karena itu, kita lapor ke pihak yang berwajib Agar pihak yang berwajib yang melaporkan pendidikan Sekarang kan banyak orang perangnya di media sosial Kita tidak mau Ya setiap perbuatan yang melawan hukum Yang tidak menggunakan aturan Kami lebih baik menempuhnya dengan cara upaya hukum Melaporkan kepada pihak yang berwajib Jadi itu yang menjadi tujuan kami datang pada hari ini adalah Membuat dua laporan Pertama Jordi Orsu membuat laporan akibat adanya tayangan Yang memberikan fitnah Ya dan juga pencemaran nama baik Terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh Jordi Orsu Yang kedua adalah mendampingi Terry sebagai militernya veteran Dimana juga banyak akun yang telah mengubah-ubah fotonya veteran Menjadi foto hewan dan juga ada ancaman Akun-akun Youtube-nya yang mana sih? Masih jugaan sendiri apa sudah ditujukan ke orang sendiri? Kenapa? Dari video itu sendiri memang masih jugaan apa ditujukan ke orang? Masalahnya adalah bahwa akun Youtube tersebut kan sudah ada judulnya Judulnya ini tidak pakai inisial Ya langsung menyebutkan nama orang yang bersangkutan Rubek Onsu gitu misalnya Jadi gini Kalau aku ya Kalau masalah usaha Teman-teman tahu Sekalipun pihak yang berwajib sudah menetapkan tersangka dalam sebuah kasus Umpamanya Pihak kepolisian sendiri tidak pernah mengeluarkan nama Pasti hanya berupa inisial Teman-teman yang akhirnya meminta konfirmasi gitu Pak apa benar artis A atau artis B atau artis C Dia hanya membenarkan atau bukan Bukan orang yang dimaksud Kalau yang ini Gini Jadi konjolnya beritanya bukan dia yang bikin Terus dia sudah menulis nama lengkap Menggunakan foto koruben juga Dan ini dampaknya bukan cuma buat kita doang Maksudnya gini Teman-teman juga tahu ini teman-teman yang sama yang datang Kalau aku tiap buka usaha gitu ya Sama Koko gitu Di balik kita gitu ya bang yang ada Karyawan-karyawan Total ada 6.000 karyawan gitu Sampai Yang bikin geram tuh Ada banyak karyawan-karyawan kita tuh yang Sangat bergantung lah bisa dibilang sama kita punya usaha Sampai mereka kalau lagi hari raya gitu ya Ada yang bilang ke aku gitu bang Saya gak usah pulang kampung deh Saya mendingan cari duit aja buat orang tua Jadi psikologinya Saya juga pribadi kena gitu Maksudnya ini dampaknya Bakal dalem banget Saya yang tahu karyawan saya di dalam tuh gimana Loh kamu ini bilang ada pesugihan Ditulis namanya jelas gitu Dikatakan makan korban lagi Makan korban Wah jadi kayak Ini udah ngarang Bukan berita sebenarnya Yang akhirnya rugi banget gitu Channel Youtubenya apa tuh? Channel Youtube yang Yang mana sih yang dimaksud? Teman-teman tahu lah channel Youtubenya yang mana Rokyoshi Sebenarnya gini Aku tadi bilang Aku tidak suka disebutkan nama jelasnya gitu Jadi disini juga Aku gak mau bilang yang mana akunnya Teman-teman juga mungkin udah tahu Udah rame juga dari kemarin gitu Tapi memang Orang ini kita perhatikan Dia bukan satu orang kayaknya ya bang ya Jadi memang satu channel Youtube Ada tiga orang dalam akun Youtube itu Inisial E dengan RP juga kan Ya kita gak bisa jawab lah Rubennya berapa? Ya dilaporin akunnya Cek pemilik akunnya Atau akunnya aja Tapi ada konfirmasi langsung ke RK nya mungkin Sebenarnya kalau untuk konfirmasi langsung Kalau Ruben sudah ada komunikasi secara internal gitu Tapi kalau aku Ya mewakili seluruh karyawan lah Mewakili suara karyawan di belakang yang sudah panas-panasan Mereka harus bangun pagi Mereka harus Mengorbankan waktunya bersama keluarga Terus enak aja dibilang Pesugihan rame nya Apa dia bilang katanya makanan Makanan berapa? Ya makanan berapa? Makanannya berapa? Kalau dibawa pulang berapa? Nah temen-temen tau Biasanya kita kan sekarang ini musimnya pesannya online kan? Rasanya kan gak berubah gitu Jadi Wah ini udah gak bener Ada hubungan baik dengan Ya baik Hubungannya baik Hubungannya baik Ternyata bukan melaporkan RK ya Kita melaporkan akun Youtube nya Yang merupakan tayangan yang tadi saya katakan ada kuansa fitnah dan pencemar rame baik Nanti kita lihat bagaimana perkembangan dalam pendidikan Tapi isi akun tersebut kan menyadur bang Ya gak apa-apa Menyadur juga dari akun Makanya kita laporkan adalah akunnya Bukan orang-orang yang ada yang disebutkan dalam akun tersebut Betul Dan menyadur Menyadur sementara media lain menggunakan inisial Dimana inisial tersebut bisa terjadi kemungkinan nama-nama lain Nah kalau ini sudah menggunakan foto jelas juga dengan judul yang ada nama jelasnya di dalamnya Loh ini kan menggiring opini publik ke arah yang tidak baik Jadi bukan melaporkan RK ya? Bukan Akunnya yang kita laporkan Jadi gini ya Laporan ini juga adalah sebagai satu bentuk tanggung jawab kami Ya OPP Kepada konsumen Karena kalau misalnya tadi kita tidak laporan Jangan-jangan konsumen yang hari ini menjadi pelanggan setianya Geprek Bensu itu jadi khawatir Dimana itu menimbulkan kemudian atas dasar pribadi juga atas dasar perusahaan Jadi saya selaku dari OPP gitu ya Geprek Bensu melaporkan ini menjadi pencemaran apa-apa ini? Nah kok kan ini dua laporan apa ini kok yang dilaporkan? Yang satu lagi dari tim manajemen MOP gitu ya untuk veteran Keto Ada banyak akun-akun juga di berbagai macam platform juga Yang memberikan ujaran kebencian gitu Terus menyamakan foto veteran dengan foto hewan Ada juga yang sampai melakukan ancaman Dimana ancaman ini yang menurutnya sudah sangat penting untuk diperhatikan gitu Kerugian materialnya sedang kita proses jadi sekarang tahapnya lidik ya Berarti kalau untuk kerugian material sudah pasti gitu ya Karena dimana Bensu ini sekarang merek Mas saya selaku dari OPP Pemilik juga gitu merasa bahwa merek ini merasa dijelekin Nama merek Bensu itu dicemarkan namanya Dan juga yang jadi pertimbangan kita adalah sekarang dibalik merek Bensu ini tuh ada Mikir gak kalian tuh ada 6.000 karyawan loh Yang mereka ini bergantung bagaimana kalau nanti dampaknya akan berpengaruh sampai ke mereka Dimana mereka sangat membutuhkan pekerjaan ini gitu Jadi ya harus segera diproses gitu buat saya Saya berharap semoga cepat ketemu orangnya Kalau ditanya berdamai atau enggak Saya pengen ketemu aja sama orangnya gitu loh Ini motifnya apa sih? Bertemu langsung atau? Iya saya mau ketemu langsung Saya pengen tanya motifnya ini apa? Ini orang mau ngapain? Sementara akun lain media lain ini tidak ada yang menyebutkan nama Karena mereka hanya menggunakan inisial Lah ini akun ini tuh Mereka upload video dengan foto jelas Nama jelas gitu ya Dan tidak ada setelah sudah ramai gitu ya komentar negatif Tidak ada klarifikasi dari dia Tidak ada etikat baik juga Kalau sudah klarifikasi apa gak akan ada ramai? Ya kita lihat aja prosesnya Ini kita akan jalankan secara hukum gitu ya Tadi bapak-bapak di dalam juga sangat membantu Biar kepolisinya juga sangat membantu Jadi sekarang biarkan semuanya berjalan secara hukum Nanti kita lihat aja prosesnya sampai mana Berarti dua akun yang berbeda ya kok ya? Dua akun Dua akun yang berbeda gitu Untuk better and better Terus tidak ada banyak mas akun Ya terima kasih ya mas Mungkin pelajaran yang diambil dari ini Terus kayak mungkin deset untuk orang-orang Menggunakan sosial media atau vlogs Ya lebih berhati-hati gitu Karena apa yang baik buat kita Belum tentu baik buat orang Dan juga kadang Di dalam aturan hukum ya Berbuat pidana itu Secara tidak sadar bisa kita lakukan Jadi ada baiknya teman-teman bisa lebih Lebih mawas diri Lebih bigasannya juga untuk menggunakan caption Untuk juga Apa namanya Menampilkan foto Supaya Ya dua-duanya happy Ya Makasih ya Mas Abdul Mas Abdul Kalau dikalifikasi yang bikin konten itu bukan saya Dan saya tidak menyebut nama Ruben Ataupun tidak menyudutkan Aku dan Ruben adalah sahabat sejati Jadi tidak ada yang namanya menjatuhkan Nah ini yang jadi permasalah adalah Youtube Akun yang abal-abal Memfitnah kita berdua Supaya kita diadu domba Mohon tolong dicatat ya Bukan saya yang bikin konten saya adalah Dan Ruben adalah orang yang dirugikan Karena pencemaran nama baik